Intro Pawadan Utu Aluh Lusungi Selatan menggelar musyawarah besar atau MUBES periode 2020 hingga 2022 yang dilaksanakan di Aula Pendopo Wakil Bupati Lusungi Selatan pada Sabtu 18 Desember 2021 MUBES adalah salah satu program kerja Utu Aluh Lusungi Selatan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun MUBES kali ini diketuai oleh Nawah Syari dengan dihadiri 25 peserta dan akan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2021 Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan laporan Ketua Pawadahan Utu Aluh Lusungi Selatan Muhammad Majmi Julpianur serta dilanjutkan sambutan dari Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lusungi Selatan Hacah Ernie Lulia sekaligus membuka acara pada MUBES di hari pertama ini dilaksanakan pembahasan yaitu tata tertib sidang oleh Dewan Presidium 1, 2, dan 3 dan dilanjutkan dengan pembahasan ADART Terut berhadir Ketua Umum KNPI, Duta Lingkungan Hidup, Duta Lalu Lintas serta Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jadi kita pada pagi hari ini tanggal 18 Desember 2021 Pawadahan Utu Aluh Lusungi Selatan periode 2020-2022 melaksanakan kegiatan musyawarah besar Pawadahan Utu Aluh Lusungi Selatan yang insya Allah akan kita laksanakan pada 2 hari ke depan hari ini tanggal 18 dan besok tanggal 19 Jadi tujuan kita melaksanakan kegiatan ini adalah memang sebenarnya ini adalah kegiatan rutin tahunan dari Pawadahan untuk menentukan arah dari keorganisasian Pawadahan Jadi diharapkan dengan kegiatan ini nanti terbentuk struktur pengurus yang baru dan kita dapat menyusun, sesegeranya menyusun program kerja yang insya Allah semoga ke depannya dapat kita laksanakan khususnya program kerja-program kerja di bidang kebudayaan dan kepemudaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Harapan untuk kegiatan khususnya kegiatan musyawarah besar diharapkan semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses juga dan kegiatan ini sebenarnya kami laksanakan juga sebagai ajang edukasi kepada kawan-kawan di kepengurusan karena memang di kepengurusan bukan diisi oleh bukan hanya dari orang-orang yang sudah mengerti tentang keorganisasian namun juga ada masih beberapa dari adik-adik kita yang masih sekolah, yang masih baru kuliah yang belum tahu tentang organisasi jadi kegiatan ini diharapkan menjadi edukasi bagi pengurus internal namun untuk harapan untuk umumnya adalah ya itu tadi semoga kegiatan ini menjadi awal dari kegiatan-kegiatan Uto'alu Hulu Sungai Selatan ke depannya Uto'alu Hulu Sungai Selatan Tim Liputan HSTV maaporkan